Intro Pemirsa mengolih lintas Manua malam ini Lembaga pemantau pemilu kepala daerah serentak 2024 di Kalsel, Bisinusantara, Kalimantan Selatan memberikan peringatan bahwa potensi kecurangan pilkada serentak 2024 bakal kembali terjadi terutama saat rekapulasi suara di tingkat kecamatan yang dilakukan panitia pemilihan kecamatan Oleh karena itu PPK diminta menjalankan tugasnya dengan baik agar tidak merusak jalannya pesta demokrasi Seiring makin dekatnya waktu pemilihan kepala daerah serentak 2024 potensi kecurangan pilkada bakal terjadi terutama pada saat jalannya proses rekapulasi suara di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh panitia pemilih kecamatan atau PPK Setidaknya hal itu disampaikan ketua Bisinusantara Kalsel, Arifin Muhammad saat jumpa media dibancar malsin Jumat 4 Oktober 2024 Potensi kecurangan pemilihan kepala daerah di Provinsi Kalimantan Selatan salah satunya pada saat rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK kecamatan Dulu, pilek Februari lalu, kita melihat bagaimana gelombang suara itu terjadi di beberapa daerah, di beberapa dapil sehingga menimbulkan stigma masyarakat yang kurang berkenan terhadap PPK kecamatan hari ini Arifin menyebut, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan terkait dengan situasi dan perkembangan pilkada yang akan dilaksanakan 27 November ada beberapa faktor salah satunya yakni terkait meningkatnya jumlah DPT Pinus juga menilai pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan hanya saksi pasangan calon dan panwas kecamatan yang hadir tanpa membawa tabulasi dari TPS di desa hal ini seringkali menyebabkan manipulasi suara yang tidak terlihat di mana suara ditambah atau dikurangi Arifin juga menyebutkan adanya rumor bahwa beberapa oknum PPK diinstruksikan untuk memanipulasi hasil demi memenangkan satu pasangan calon tertentu meski diakui informasi itu masih belum palib oleh karena itu, Arifin menekankan potensi kecurangan tersebut perlu diantisipasi dan diamati secara bersama-sama kejadian yang dilakukan oleh oknum PPK pada saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden berpotensi terulang kembali pada pilkada 2024 di 27 November nanti oknum PPK akan diarahkan untuk melakukan upaya-upaya curang guna memenangkan satu pasangan calon namun sekali lagi ini masih bersifat informasi belum tentu kebenarannya tapi kami menduga bahwa Sekalimantan Selatan atau PPK Sekalimantan Selatan pasti sudah dikondisikan oleh beberapa calon pemilihan gubernur maupun wakil gubernur pemilihan bupati dan wakil bupati dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota tentu kita tidak ingin lah bagaimana proses demokrasi kita diciderai oleh oknum-oknum yang kita bertanggung jawab pada kesempatan itu Arifin juga menghimbau bagi seluruh paslon baik itu calon gubernur dan wakil gubernur calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota agar tidak merusak pesta demokrasi dengan melakukan kerjasama dengan PPK sebagai bagian dari tim sukses selanjutnya kepada lapisan masyarakat jika melihat perilaku PPK yang tidak netral dan bermaksud untuk memenangkan paslon tertentu agar segera melaporkan untuk ditindak lanjuti tak hanya itu KPU dan Bawaslu juga dihimbau meningkatkan pengawasan kepada jajaran di bawahnya sehingga pelaksanaan pilkada dapat berlangsung dengan prinsip langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Muhail Banjar TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!